Terima kasih. Terima kasih. Sabar, ngadepin semuanya, dan sekarang kamu mau balik nantap. Iya dong, aku sabar, aku tenang, tapi bukan berarti aku takut, karena aku tahu aku benar. Jalan istri aku emang, the best. Keren lah. Keren dong. Mobil aku bisa. Ngapain mereka senyum-senyum gitu? Mereka ramain aku. Lihat aja, aku gak bakal tinggal diem. Besok-besok, kalian gak bakal bisa senyum kayak gini lagi. Aku gak nyangka rumah papa sebagusin. Harusnya dari dulu aku tinggal disini. Tapi sayang, aku sama mama justru dibuang. Cuma gara-gara papa curiga sama mama. Itu kamar atau ruang kerja papa ya? Ternyata kamarnya lebih gede. Harusnya ini jadi kamar akulah. Oh, ternyata ini kamar Faris. Jangan lupa. Ada apa ya? Masuk kesini, kamar saya. Oh, maaf ya Maris. Tadi aku cuma pengen liat-liat aja sih. Ini kan rumah papa. Ya jadi aku pengen tau lah ruangan-ruangan disini. Oh, boleh sih tapi... Lebih sopan kalau masuk ke kamar seseorang itu... Dengan si izin pemilik kamarnya. Maaf ya, saya juga gak tau ini kamar kamu soalnya. Ya, it's okay. Sini. Oh iya besok bisa dibantuin aku. Aku besok abis makan siang mau ke kantor. Nanti tolong kamu kasih tau ya. Beberapa hal yang mungkin bisa langsung aku handle. Tentang perusahaan. Oh, pasti pasti. Ah, sorry tadi aku jatuhin ini. Oh udah udah gak apa-apa gak apa-apa. Garis yang bagus. It's okay. Sorry ya sekali lagi ya. Gapapa-apa. Set. Kenapa aku aneh banget melihat siapa kamu Radit ya? Aku jadi ragu. Radit itu anak kandung papa dari mah beneran atau bukan? Tidak. Nih, bu. Aku buatin mie loh buat ibu. Hehehe. Makasih ya malam. Iya kita makan bareng ya. Biasanya. Nyikmat. Buatan anak kursa. Yang pasti nikmat. Ibu seneng loh kamu bisa santai seperti ini. Soalnya tadi ibu sempat berpikir. Kamu pasti lagi banyak pikiran. Karena kan habis dari kantor polisi. Ya kenapa harus jadi beban pikiran bu? Anakku datang itu cuma untuk memberikan keterangan aja. Tadi Mbak Franz kesini. Mengundang kamu untuk datang ke kantornya Pak Dharma. Dan dia mewakili dirinya sebagai Radit. Radit? Radit ya Radit? Ya katanya masalah. Warisan yang sekarang jadi sengket. Ya kalau menurut ibu sih sebaiknya kamu gak usah datang. Ibu gak suka kalau kamu masih disangkut pautkan dengan Pak Dharma. Kan sekarang udah ada tuh anak aslinya itu si Radit. Radit itu. Untuk apa lagi kamu? Ya justru menurut aku sih aku harus datang bu. Aku mau kembalikan semua warisan itu. Kepada pihak yang lebih berhak menerimanya. Apa kan ya harus? Ibu percaya sama aku. Dengan aku mengembalikan semua warisan itu. Kepada pihak yang lebih berhak menerimanya. Aku juga akan merasa lebih lega. Selain itu Emma juga jadi gak curiga sama aku. Masalah harta, warisan. Yang kesannya itu diperebutkan. Dan ibu juga ngosok pikiran. Ya. Ibu percaya sama kamu. Eh iya. Ibu udah ada kabar dari Vera. Udah. Eh tapi dia belum ketemu sama Irwan. Ibu lagi mikir kalau sampai Irwan noat dia. Terus ngasih Vera gimana? Tapi aku yakin. Vera itu kan perempuan yang kuat ya bu. Dia mandiri. Dia pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Apa kita ke Australia? Sekali. Udah cukup. Udah kebanyakan minimumnya. Oke. Sekarang kamu pulang sama Viv. Enggak. Enggak. Enggak mau. Alvino kamu ngapain sih? Dateng depan kamu ganggu aku. Aku gak ganggu kamu. Cuma aku gak tenang mikirin kamu. Ayo kita pulang sekarang. Kamu gak boleh kayak gini. Ada aku. Alvino. Ayo pulang. Alvino enggak. Aku mau disini. Kamu kalau mau pulang pulang aja. Enggak usah. Enggak usah jaga aku. Alvino. Emma. Alvino ngapasin. Enggak hati-hati dong. Kenapa sih? Ngotot banget yur aku pulang. Hah? Harusnya kamu biarin aja aku disini. Aku tuh lagi kesel sama Mas Fary sama Rosa. Bisa-bisanya mereka itu seneng-seneng di atas penderitaan aku. Aku ini abis kehilangan papa. Enggak seharusnya mereka tuh kayak gitu. Ya udah. Kamu cuma salah paham sama mereka. Aku gak sih gak paham. Emma. Alvino kamu bayangin ya. Mas Fary sih. Curiga lagi sama aku. Dia nuduh aku yang bunuh papa. Kan ini semua dia lakukan cuma gegeran Rosa. Udah. Semuanya gak seburuk yang kamu pikir. Udah. Kamu pulang dulu sama aku. Tenangin. Tenang, tenang. Ayo yuk. Udah udah gak boleh. Kamu pulang sama aku. Ayo. Halo Mas Fary. Halo sayang. Kamu sampe video call aku sekangen itu kamu. Kangen banget sama aku. Iya aku tuh gak bisa tidur sebenernya. Meskipun tadi udah ketemu sama kamu. Tapi pengen ngeliat muka kamu. Pengen ngeliat senyum kamu. Dengar suara kamu. Hehehe. Gombal banget. Gak gombal. Aku beneran. Eh gimana? Ibu gimana ibu? Masih khawatir gak sama masalah kamu sama Vera? Ah. Ya ibu sekarang udah bisa menerima keputusan anak-anaknya. Alhamdulillah kalo gitu. Tapi ini kok calon istri aku lemes banget kayaknya. Kenapa ya? Hmm gapapa. Cuma udah dipengen tidur aja. Hmm yaudah kamu bobo dong. Hmm aku tau pasti mau ngerjain aku. Nanti kalo aku tidur tau tau aku mengapa tau aku ngorok. Kamu dokumentasiin kan? Emang jahil. Gapapa aku gak peduli. Aku tetep cinta kok sama kamu. Aduh gombal. Gombal. Kamu kapan siap dilamar? Besok. Nanti kalo ga tau 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 tau